yang menakjubkan subhanallahnya ini lantai ini meskipun dari tadi panas berjam-jam mungkin seharian panasan ini ya tapi Alhamdulillahnya tidak terasa panas ya Alhamdulillah sudah beres salat duhur nah ini dalamnya ya juga disini ada oligrafi ini kayaknya surat alihlas ya ini saya berada dekat pengelaman bukosong ternyata ini juga semua ada kaligrafinya ini kalau ini ini apa ini kebaca ini karena lebih banyak ya kayaknya surat-surat pendek deh Alhamdulillah ini teman-teman bumbung sini dalamnya ajabar ini tempat Al-Quran kalau teman-teman mau terbarus baca Al-Quran ini banyak sekali kurutannya ya ini dari Syamil ini Al-Quran khusus Mus'haf Al-Jabbar ya Mus'haf Al-Jabbar Masya Allah Al-Quran hanya dibaca di masjid mohon tidak untuk dibawa pulang ini saya kira keramik ini apa bahannya ternyata AC atas kita ke Selasar sini ya nah ini teman-teman yang belum pernah kesini melihat tuh ini yang tadi saya dibawah tadi disitu ya gunung Manglayang ya saya zoom gunung Manglayang ini yang eh tempat wisata batu kuda ya terus sana juga ada daerah sebelah sana itu eh apa namanya sebelah sana Jatinanggor ya Sumedang Jatinanggor Sumedang ada UNPAD ada ITB situ Cibiru disitu ya itu gunung Manglayang kesana kampus Uwin terus polda Jabar juga disana tuh ini polda ini nih ya kesana itu polda sana ya kampus Uwin nah ini ya itu juga ada rel kereta ya nah itu yang orang duduk santai-santai itu itu masih halaman Masjid Al-Jabar ya nah itu ya masih lingkungan Masjid Al-Jabar jadi batasnya pager yang sana nah ini pager-pager hitam jangan jelas ya maaf ini sampai sana ya ini luas sekali ya itu parkiran Masjid Al-Jabar kelihatan dari sini nah itu mobil banyak mobil itu parkiran Masjid Al-Jabar ini ada ruangan VIV disini tuh kalau ada tamu misalkan pasti dibawa ke ruangan ini ya VIV ya jadi ini di belakang pengimaman maksudnya ya di belakang pengimaman ya nah ini tuh ya nah ini lantai atau tangga menuju ke lantai 2 tapi untuk saat ini ditutup ya karena di bawah pun masih bisa atau tidak penuh biasanya kalau penuh di lantai utama di lantai utama naik kesini kantai 2 ya lantai atas di larang tidur di masjid untuk menyimpan tas dan sepatu dirak ini berarti ini tempat Al-Quran ya ukurannya masih kos disini juga ada ada lift ya air eskalator ya tapi ini mati kayaknya tapi ada lampunya nyala oh mati ditutup ya untuk naik ke lantai utama atau tempat sholat ya dari bawah dari tempat wudhu tadi nah ini ada tempat penyimpanan sandal dan sepatu di atas ya di lantai utama di ruangan utama tempat sholat nah ini ada tempat penyimpanan sandal dan sepatu jadi boleh kalau teman-teman kesini biar supaya lebih aman bawa aja ke dalam sandalnya terus disimpan disini di atas untuk laki-laki perempuan disana mungkin ada ya tapi disini ada juga sandal perempuan juga ya disini lebih aman daripada di bawah dan lebih kosong ya tidak penuh kalau di bawah itu penuh sekali ya ini juga lantai dua kemana ini ya tapi ditutup ini kenapa ini oh ini lift ini ya tapi belum jalan ya gak jalan lift ke oh setahun ini ini kaca teman-teman ternyata kejendut kepala setelah setelah nyelip ke atas ke lantai tiga 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 dari lantai satu ini benar-benar subhanallah luasnya luas sekali ini ke bawah ke yang tadi yang dekat tempat toilet atau tempat air duduk ya kita keluar kita keluar lewat sana ya dan juga lantai ke atas tutup lantai tertib ini menganjurkan kepada jamaah yang masuk masjid tidak hanya untuk bersuah foto saja mengambil dokumen akan tetapi yang penting adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya biar lebih khusus dan juga informasi saja tadi disini setiap ada sholat zuhur dan katan sholat subuh ada kajian ya ada kultum daripada dari para ustad-ustad yang ada di Jawa Barat ya dari PCNU katanya tadi terus juga dari Depag ada ya yang pengisinya ustadnya tapi kemarin beberapa hari saya kesini sholat asar juga ada kemarin kajian Nahu Sorof bahwa tadi kultum tentang motivasi bulan Ramadan ya setiap duhur ada ya sama setiap sholat ada sholat subuh katanya ada ya tadi saya tanya ke jamaah ruang utama bagian belakang atau sholat perempuan dan juga perlu diketahui ini pengamanannya sangat ketat sekali ya kertutribanya sama petugas softnya itu tidak boleh campur atau tidak boleh ada pria atau laki-laki masuk ke soft wanita pasti ditegur sama pengurus dan juga tempat keluarnya pun diatur untuk laki-laki jalur sini sebelah kiri untuk perempuan sebelah kanan biasanya pengurusnya kalau ada yang mau langgar langsung ditegur ya kita keluar saja bagian dalam sudah nah ini ini masya Allah panas sekali teman-teman nah ini ya nah ini bisa untuk teman-teman foto ketika berkunjung ke sini nah ini ada yang berteduh ya kita coba keliling ini suasana teras atas ya atau depan ruang utama masih ada bar panas ya nah yang menakjubkan subhanallahnya ini lantai ini meskipun dari tadi panas berjam-jam mungkin seharian panasan ini ya tapi alhamdulillahnya tidak terasa panas ya beda dengan lantai yang ini teman-teman ini yang di bawah ini jangan ditanyakan panasnya tadi saya sudah coba beberapa beberapa menit tadi saya lewat situ minjaknya itu panasnya luar biasa tapi ini saya berdiri di sini tidak lama dari tadi dari sana sampai sini itu tidak terasa panas nah alhamdulillah ya itulah bagusnya keramik ini ya marmer mungkin marmer ini juga yang digunakan di Masjid Laharam ya atau Masjid Madinah Nabawi Masjid Laharam Mekah ya itu kan di Mekah tidak ada atapnya kan langsung kena panas tapi para jamaah tetap khusu ibadah di ruangan terbuka tidak panas nah mungkin ini seperti ini ya tapi mungkin itu lebih lebih tidak panasnya lagi lebih mahal lagi lebih mewah lagi ya ini pun tidak panas ya jadi anak kecil bapak tanpa tanpa alas tanpa alas tanpa kos kaki ini ya enak saja ya tidak panas kayaknya tiduran juga enggak ini enggak panas ya ini saya tanpa kos kaki enggak panas nah ini enggak panas ya jual di bawah tadi boroh-boroh enggak pakai kos kaki kayaknya pakai kos kaki juga panas nah ini tangga turun tempat yang berkeputusan khusus atau pakai roda nah ini nah disini tangganya ini tempat selasar tempat duduk santai saya sedikit kesana kita akan melihat lihat sebelah sana seperti apa jadi benar-benar ini lantainya enggak panas sekali hangat sih ada sedikit tapi kuat kuat saya berdiri disini lama hangat nah itu suara musik yang tadi untuk acara nguburit ya nanti badak asar mungkin sekarang lagi cek sound ini subhanallah masjid raya ojabar ini luasnya baru kali ini saya menemukan masjid yang luasnya halamanya ruang utamanya sama teras-terasnya ya luas sekali mungkin di masjid luar-luar sana ada mungkin tapi saya belum pernah ya masjid raya bandung juga tidak seluas ini ya ini luas sekali ini kita lihat dari sini jadi saya merekomendasikan teman-teman kalau mau ke sini datanglah jam-jam jam 3 kesana jam 3, jam 4, jam 5 atau pagi tadi ya kalau jam segini panasnya sekali ya nanti kita kebawah kesana ya nah ini lantai ini yang tangga ini yang tangga ini lumayan panas ya jadi beda ini sudah mulai tangga panas nah ini panas ini tempat waduh wanita ya nah ini wanita ini tadi sama ini tempat waduh untuk wanita sebelah sini jadi ini bukan tempat neduh ya tapi ini tempat waduh ya wanita gak disabilitas dari sini nah ini ya kita ke sini panas ini nah ini alhamdulillah nah ini dimana-mana sekarang di selasar atau selasar atau lingkungan masjid aljabar ini ini sudah lengkap tempat-tempat sampahnya sampah organik sampah-sampah non-organik pun disini sudah disediakan ya jadi tidak ada alasan lagi buang sampah sembarangan ini mau santai disini bersuah foto disini enak ya ini petugas kebersihan ah minta nah ini jadi memang masjid ini aljabar ini dikelilingi dengan danau ya ini dengan air makanya dinamakan masjid apung aljabar nah ini masya Allah ya tapi ini memang danau nya atau air ini tidak dangkal ya air tidak dalam dangkal ya kelihatan ikannya tidak ada disini sebelah sana tadi ada ikan kita turun gerbang selatan saya penasaran pengen kesana teman-teman ada apa disana belakang sana kita lihat pinggir ya panas itu lantai ini tehe atau lantai ini panas sekali ini dari batu-batu tapi kalau kita injak panas bukan yang lewat sini aja apa ini pusat edukasi perpustakaan kantor pengelola nah ini ada perpustakaan disini tapi masuknya jangan disini jangan dari sini gak boleh pasti kalau kelihatan pengurus pasti dimarahin ini teman-teman disini aja ya ini masih kosong mungkin ini perpustakaannya kosong ini belakang ya belakang masih ada ajabar yang masih di dalam lingkungan masih ada ajabar nah ini belakangnya teman-teman Masya Allah lantainnya panas ya pada atas tadi gak nah ini kayaknya dalam ini itu ada ikan kalau dulu waktu ini masih proses pembangunan saya sempat kesini disana di pinggir-pinggir sana itu banyak sekali orang-orang warga sekitar yang mancing ya sekarang sudah gak ada nah ini ini para pengurus mungkin disini istirahatnya istirahatnya atau ini ruangan apa ini ruangan apa ini ruangan apanya ruangan apa ini pak jadi cafe oh cafe kantin ya belum jadi ya amin amin oh iya enak ya perpustakaan juga belum ya kalau itu yang sejarah nabi museum nabi udah ya di kota per hari berapa sekarang udah penuh ya ya kata saya belum download penuh ya oh ini jadi ini dari Bandung saya pendatang sih dari sana teman-teman jadi ini mau dibangun apa namanya kantin ya cafe-cafe gitu katanya biar buat bisa nongkrong menikmati ini ya danau di sore hari nah ini sama sebelah sini juga nah ini yang tadi saya situ ya tadi ya saya klingat belakang ini ruangan apa ini bawahnya kantin belum jadi nah itu teman-teman bagian belakang tadi dan selasara sebelah sana yang selatan sudah video nah sekarang karena sebelah selatan sudah utara sudah atas tadi sudah dalam juga ruang utama sudah sekarang kita ke gerbang atau pintu keluar pintu keluar masih dari aljabar yang tadi ya disini banyak sekali tugas kebersihannya Alhamdulillah Alhamdulillah dimengurangi pengangguran ini air mancurnya mati nah ini pintu keluar jalan-jabar sebelah kiri dari arah masjid di sebelah kiri masuk sebelah kanan tadi sana keluar sini atau sebelah utara jadi disana kemarin saya parkir disana dari motor dari gerbang utara itu sana juga bisa motor mobil tapi hari ini saya parkir disana di gerbang selatan nah ini air mancur ini beberapa hari yang lalu saya kesini kalau sore itu dimatiin ya habis asar itu dimatiin sekarang siang masih nyala jadi nanti kayaknya sore mati sebelah sudah mati ya tadi nyala juga ada teman air mancur itu jasa foto itu bu jasa foto satu kali foto lima rindu kalau bayinya kalau ini dua lima kalau jadi dua lima iya langsung tetap sekarang bagus juga ya bagus ya boleh enggak harus sama keluarga ada makasih aja bu enggak saya mau pulang bu saya mau pulang makasih bu nah itu teman-teman jadi juga di depan barusan ada jasa foto langsung jadi 25 ribu katanya kalau dikirim via hp hanya 5 ribu kalau dikirim kalau langsung di print jadi 25 ribu tapi saya tadi nolak karena foto sendiri kan enggak rame mungkin cukup sekian teman-teman video kali ini ketemu lagi di video selanjutnya sudah jelas ya tadi ya dari awal sampai keluar sudah semuanya sudah jelas nanti ketemu lagi di video selanjutnya kita bahas tentang masjid ajabar yang lain sekian terima kasih jangan lupa di share jika bermanfaat jangan lupa di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati